Seorang kurir jasa pengiriman barang menjadi korban pencurian di depan salah satu minimarket di Jalan Ceger Raya Ponok, Areyantanggerang Selatan. Pencurian satu kantong berisi puluhan paket milik konsumen terekam kamera pengawas atau CCTV. Sebelum mencuri, pelaku memanfaatkan situasi ramai minimarket yang tengah menerima kedatangan truk barang dan berpura-pura berbelanja. Usai memastikan kondisi aman, pelaku langsung memindahkan satu katok plastik berisi puluhan paket di motor korban dan membawanya kabur. Saat kejadian, korban tengah mengisi top-up di kasir dan tak lama pelaku datang. Saat kembali ke motor, korban pun kaget melihat paket di motor sudah hilang. Waktu itu begitu, di sini kan ada kurir, sopi, nah dia masuk ke dalam tuh, dia top-up di dalam. Nah abis itu, nggak lama datang si pelaku ini. Nah dia masuk ke toko tuh, setelah masuk ke toko, dia ngambil barang kita. Tolak angin, PCS, sama make-up-make-up cewek, sama dia ambil tuh, terus dia keluar lagi. Begitu dia keluar, kan motonya markir sebelah sana, sama kurir sopi, dia langsung naikin barang sopi ke motor dia, langsung dibawa kabur. Korban juga sudah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian dan berharap pelaku bisa cepat ditangkap. Aril Maranus dan Syabuninatar melaporkan dari Tangerang Selatan.